Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sobat pembelajar sekalian Seperti kita ketahui bahwa 1 April 2022 kemarin Mendikbud meluncurkan Merdeka Belajar episode ke-19 Yaitu tentang rapor pendidikan Indonesia Nah sekarang kita akan belajar bagaimana Cara download rapor pendidikan Indonesia Sebelumnya saya akan memberikan pencerahan Tentang rapor pendidikan Dulu juga ada yang namanya rapor Tetapi sebutannya adalah rapor mutu Nah rapor mutu itu datanya di jaring Dari aplikasi yang disebut dengan PMP Atau pemetaan mutu pendidikan Nah sekarang rapor mutu Dan disebut rapor pendidikan Indonesia itu Penjaringan datanya bukan lagi dari PMP Melainkan dari assessment nasional Oke sekarang mari kita mulai bagaimana Cara mendownload rapor mutu Indonesia Untuk mendownload rapor pendidikan Silahkan dibuka browser Misalkan menggunakan Google Chrome Kemudian dibilah alamat atau di address bar Di sebelah kiri atas ketik Rapor pendidikan.com.dikbud.go.id Perhatikan alamat yang saya ketik di address bar Yang berada di sebelah kiri atas Setelah kita ketik alamat itu Maka selanjutnya tinggal kita enter Nah perhatikan disini ada tombol Masuk sebagai satuan atau dinas pendidikan Silahkan di klik saja Nah silahkan masuk sebagai admin Perhatikan sebagai admin Jadi kalau guru biasa selama ini Saat ini belum bisa mengakses Yang bisa adalah admin Ini bisa kepala sekolah atau tata usaha sekolah Perhatikan ya alamatnya ini adalah Admin.sma.belajar.id Kalau misalkan SMP ya admin.smp.belajar.id Kalau SED ya admin.sd.belajar.id Kemudian kita enter saja Nah sekarang kita sudah masuk ke rapor pendidikan Nah rapor pendidikan ini bisa kita baca secara online atau daring Bisa juga kita download Dari sini menu downloadnya Perhatikan berada di sebelah kanan atas Nah sekarang kita perhatikan Kita baca dulu Rapor pendidikan secara online Masih ingat bahwa Rapor pendidikan tadi didasarkan pada Assessment National Assessment National itu Outputnya berupa Kemampuan literasi Kemudian kemampuan numerasi Dan indeks karakter Ya jadi Salah satu komponen dari AN itu adalah Literasi Numerasi Dan survei karakter Itu sebagai outputnya Nah disapa yang sebagai output Juga diukur Inputnya Inputnya dari mana Ini Iklim keamanan Keteraan gender Kebinekaan Dan lain sebagainya Nah disapa yang itu Ada beberapa menu yang lain Dapat Dibaca secara Daring atau secara online Nah kalau kita klik Disini Output Kemudian proses Kemudian input Nanti akan muncul Rinciannya secara Detail Misalkan kita klik Output Dilihat rincian data Nah Output ini merupakan Hasil belajar Perhatikan disini output ini adalah Hasil belajar Terdiri dari apa Kemampuan literasi Kemampuan numerasi Dan indeks karakter Kemudian kita coba Klik beranda Scroll ke bawah Disini ada Proses Kita klik Rincian datanya Berarti Mutu pembelajaran Perhatikan ini Mutu pembelajaran Terdiri dari apa Iklim keamanan Iklim inklusivitas Kemudian Kemudian Apa lagi Indeks Kualitas pembelajaran Indeks 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 refleksi guru Dan Kepemimpinan Intruksional Ini adalah Komponen-komponen Dari Mutu pembelajaran Nah Kita coba Klik beranda lagi Kita Klik yang input Klik rincian data Input itu Terdiri dari Kompetensi Dan kinerja GTK Perhatikan Yang menu Di sebelah kiri Nah Setelah Kita Mempelajari Secara daring Kita juga Bisa mengunduh Klik tombol Unduh Yang berada Di sebelah Kanan atas Klik saja Unduh Kemudian Di sini Ada Tahun 2022 Klik saja Unduh Perhatikan Di sini terakhir Di berbarui 1 November 2021 Artinya Rapor Mutu Ini Secara berkala Diperbaiki Di update Oleh Kemdikbud Oke Kita klik unduh Nah Perhatikan Ini Sudah Berhasil Kita unduh Sudah berhasil Kita unduh Nanti Selanjutnya Tinggal kita Buka Nah Inilah Rapor Mutu Dalam Bentuk Excel Oke Sampai di sini Mudah-mudahan Bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berhasil